Pelayan itu menanyakan gerbong adul. Pelayan pun bingung. Gerbong yang dimaksud adul itu kosong. Setelah beberapa waktu, kondektur menghampiri adul. Dia menanyakan tiketnya. Kondektur pun bingung. Tugas itu mengatakan, bangku 10A itu gerbong kosong. Assalamualaikum buat semua sahabat ngopi gue hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Setiap perjalanan selalu ada cerita tersendiri. Tetapi bagaimana jika Anda masuk ke gerbong kereta Goib? Sekitar beberapa tahun yang lalu, adul mengalaminya. Kala itu, dia sedang dalam perjalanan menuju suatu kota menggunakan kereta. Mudik di akhir pekan memang sudah menjadi rutinitasnya di setiap bulan. Jumat malam kala itu, satu jam sebelum pemberakatan, adul sudah siap menunggu kereta. Dia memesan tiket dengan nomor kursi 10A di gerbong 1. Tiket itu tak ada yang spesial. Sebab, dia langsung cetak tiket tanpa memilih kursi tertentu. Adul melihat ada sosok berpakaian putih, tapi beda sama orang zaman sekarang, adul tak ambil pusing. Dalam kondisi sangat pelah, adul mencoba mengabaikannya. Ditambah, kondisi sekitarnya juga ramai. Banyak orang-orang yang akan berpergian di akhir pekan. Sosok itu, terlihat seperti wanita. Ia memiliki rambut panjang, pakaiannya berwarna putih. Ketika kereta datang, pandangan saya masih kewanita di peran sebelah. Adul mencari tempat duduk sesuai tiket. Buat mengalihkan perhatian, adul memantel handphonenya. Sebelum kereta berangkat, sosok tersebut masih dilepasi yang sama. Adul melihat sekeliling gerbong, sepi, gak ada orang. Adul pun heran. Biasanya, akhir pekan itu rame penumpang. Buat mengalihkan pikiran, adul mendengarkan musik. Setelah 40 menit kereta berjalan, rangkaian gerbong itu berhenti di salah satu area keberhentian. Adul melihat orang-orang mengantir di peron. Anehnya, mereka gak ada satupun yang membawa tas dan koper. Adul kembali mendengarkan musik sambil tiduran. Adul bangun dari tidurnya ketika ingin ke toilet. Saat pergi ke kamar kecil, ia melihat bangku sebelahnya masih kosong. Ketika di toilet, tiba-tiba lampu mati. Adul kaget. Kebetulan, saat Adul keluar dari toilet, ia bertemu dengan seorang kondektur. Ia melaporkan kejadian itu. Namun, kondektur itu cuma mengangguk. Anehnya, saat ia kembali ke tempat duduk, bangku sebelahnya sudah diduki oleh sosok wanita. Adul pun harus permisi terlebih dahulu. Ia mencoba berbahasa-bahsi dengan wanita itu. Menanyakan tujuannya kemana. Akan tetapi, Adul marah disuruh diam dengan mengodakan jarinya. Adul masih positif thinking. Ia kembali tidur. Adul mencoba nyembunyiin curiga dengan sosok yang berada di gerbong. Meski banyak kejanggalan, ia mencoba menepisnya. Termasuk, tak adanya pramu saji yang lewat di gerbongnya. Karena lapar, Adul kemudian menuju gerbong restorasi. Adul menyapa sosok di sampingnya. Ketika ke restorasi, Adul merasakan berat waktu berjalan. Sambil tengok kanan-kiri, anehnya, penumpang pada diam semua. Ketika memesan makan, pelayan itu menanyakan gerbong Adul. Pelayan pun bingung. Gerbong yang dimaksud Adul itu kosong. Setelah beberapa waktu, kondektur menghampiri Adul. Ia menanyakan tiketnya. Kondektur pun bingung. Petugas itu mengatakan, bangku 10A itu gerbong kosong. Padahal, kondektur itu sudah keliling tiga kali. Adul bingung mendengarkan penjelasan petugas itu. Adul meyakinkan petugas, bahwa ia duduk di kursinya sejak keberangkatan. Adul juga mengatakan, gerbongnya banyak orang. Mendengar ucapan Adul, si kondektur mengambil air di botol, lalu berdoa. Mas, nanti airnya diminum ya. Adul pun diantar ke gerbongnya. Dalam keadaan masih bingung, Adul mencoba menuruti kondektur. Kejanggalan itu mulai terkuak. Di gerbong itu, kondektur melihat banyak penumpang. Mereka menatap kondektur dengan tatapan sinis. Kondektur segera meninggalkan gerbong itu. Ketika Adul duduk, sambil pergi kondektur berpesan ke Adul. Jangan lupa berdoa, agar selamat, dan ketika kereta sampai tujuan, airnya harus diminum. Adul pun tidur. Di tengah tidurnya, Adul terbangun. Secara spontan, Adul melihat sekeliling penumpang. Masih sama seperti ketika berangkat. Mereka terlihat gak ada yang tidur. Duduk tegak dengan pandangan fokus ke depan. Selang beberapa waktu, sampailah di tujuan. Adul segera meminum air yang diberikan kondektur. Ketika lampu mulai redup, dan Adul baru sadar bahwa gerbong yang dia tempati benar-benar kosong. Kontak Adul bergegas membawa barang bawaannya ke luar gerbong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.